Truk angkutan batubara yang melintasi Jalan Nasional Pia Darat di Jambi resmi dihentikan Partiga Januari 2024. Untuk itu, Gubernur Jambi Al-Haris menjanjikan bantuan tunai langsung BLT untuk sopir truk angkutan batubara yang terdampak. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita JAK TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JAK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus, perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JAK TV. Akhir kata saya Lina Liska, pamit undur diri, sampai jumpa JAK TV, Inspirasi Kito. Gubernur Jambi Al-Haris menghentikan operasional angkutan batubara melewati Jalan Nasional atau Jalur Darat. Kebijakan tersebut diambil untuk memperlancar tahapan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Terkait dengan kebijakan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris menjanjikan bantuan tunai langsung atau BLT untuk sopir truk angkutan batubara yang terdampak. Sopir yang terdampak dengan ini, kami juga akan memberikan bantuan BLT pada sopir-sopir kita nantinya. Mau dimaklumi dan pada semua pihak untuk menerimanya. Itu menurut saya dan mulai besok, tanggal 3, sudah ada untuk si Gubernur terkait dengan penghantian sementara, penghantian melalui jalur Jalan Nasional untuk Angkutan Batubara. Itu yang kita lakukan dan sekiranya itu mau dimaklumi dan kalau dibicarakan saya, saya cinta dengan warga Jambi semuanya. Tapi kita mesti punya pilihan. Gubernur Al-Haris mempersilahkan pengusaha batubara untuk beraktifitas, tetapi untuk sementara waktu melewati jalur sungai. Mulai 3 Januari telah berlaku instruksi Gubernur Jambi terkait penghantian angkutan di Jalan Nasional. Sebelumnya, Gubernur Jambi bersama Porkopimda Provinsi Jambi telah melakukan rapat koordinasi terkait komitmen bersama pengendalian permasalahan angkutan umum batubara. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.